Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi Di channelnya YLS Kitchen Hari ini saya akan membuat lagi Ide usaha yaitu Membuat es lumut rasa taro Nah bagi yang penasaran bagaimana cara Membuatnya dan apa saja bahannya Tonton sampai selesai Dan ini dia bahan-bahan yang saya gunakan Yang pertama disini ada Fove ice rasa taro 1 bungkus Pewarna makanan Warna ungu dan 2 Nutrigel plant atau yang Tidak ada rasanya ya Dan yang selanjutnya disini kita siapkan 1200 ml air Ini untuk membuat Jellynya Dan yang selanjutnya Ada 350 ml Susu evaporasi 2 Lalu 2 bungkus susu kental manis Dan yang terakhir Kita butuhkan es batu Nanti ini kita pakai Setengahnya saja Lanjut kita langsung saja Ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan tuangkan Nutrigel Atau bubuk agar-agarnya Lalu kita tambahkan Pop ice Kalau mau lebih manis Ini bisa ditambahkan lagi ya Pop ice nya menjadi 2 bungkus Dan yang selanjutnya Kita tuangkan air Lanjut kita akan Tambahkan pewarna makanan Ini untuk mempercantik saja Tidak usah banyak-banyak Cukup 3 tetes Setelah itu kita aduk-aduk Dan nyalakan Api kompornya Kita masak agar-agarnya Atau jelly ini Sampai matang Nah sambil menonton videonya Apabila kalian berkenan Dan suka dengan videonya Jangan lupa untuk Tekan tombol like Comment Serta share Ke teman-teman yang lain Atau sosial media Yang kalian miliki ya Dan ini kita tunggu Sampai matang Kalau misalkan Sudah matang Seperti ini Lanjut saja Kita akan matikan Api kompornya Setelah dimatikan Kita akan siapkan Es batu Di dalam wadah Yang cukup besar Seperti ini Lalu kita akan Tuangkan Sedikit demi sedikit Agar-agarnya Ini di atas Es batunya ya Supaya Membentuk lumut Nantinya Nah seperti ini Lakukan hal yang sama Untuk Jelly-jelly yang lainnya Ya Adonan jelly tadi Kita tuangkan Kesini Sampai Habis Nah ini Jelly-nya Sudah kita tuangkan Semuanya Kalau belum Membentuk lumut Kita akan Terus Aduk-aduk Dan Kucurkan ya Ke es batunya Seperti ini Sampai Membentuk Lumut Dan Kalau sudah Membentuk Lumut Kita akan Ambil Es batunya Supaya Tidak terlalu Banyak Airnya ya Lanjut Setelah es batunya Kita ambil Langsung saja Kita Hancurkan Dengan Menggunakan Whisker Seperti ini Supaya Lumutnya itu Tidak Menggerindil ya Kita Hancurkan Terus Sampai Hasilnya Seperti ini Dan Kalau sudah Seperti ini Langsung saja Kita Tambahkan Susu Evaporasinya Dan Jangan Lupa Sambil Diaduk-aduk Ya Yang Terakhir Kita Akan Tambahkan Susu Kental Manis Disini Kalau Mau Lebih Manis Lagi Bisa Ditambahkan Lagi Susu Kental Manis Kalau Enggak Bisa Ditambahkan Dengan Air Gula Nah Kalau Sudah Dimasukkan Lanjut Kita Akan Aduk-aduk Lagi Supaya Tercampur Rata Kalau Sudah Tercampur Rata Ini Siap Untuk Kita Sajikan Dan Dimasukkan Kedalam Botol Botol Bisa Menggunakan Botol Plastik Atau Botol Kaca Banyak Dijual Di Toko Kue Kita Akan Masukkan Kalau Misalkan Ada Corong Bisa Menggunakan Corong Supaya Lebih Mudah Disini Kita Masukkan Sampai Full Ini Menggunakan Ukuran 250 Milliliter Sesuai Selera Untuk Botol Dan Ini Bisa Bisa Untuk Ide Usaha Untuk Dijual Kembali Nah Kalau Sudah Seperti Ini Lanjut Kita Pasangkan Stiker Supaya Tampilannya Lebih Cantik Dan Hasilnya Seperti Ini Ini Dia Resep Membuat Es Lumut Rasa Taro Semoga Video ini Bermanfaat Nantikan Terus Video-video Selanjutnya Di LS Kitchen Terima Kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima